Israel dan Hamas mencapai kesepakatan di menit-menit terakhir pada Kamis 30 November 2023 untuk memperpanjang genjatan senjata mereka pada hari ke-7. Para mediator melanjutkan pembicaraan untuk memperpanjang genjatan senjata lebih lanjut untuk membebaskan lebih banyak sandra dan memungkinkan bantuan mencapai Gaza. Dilansir telegram Brigade Al-Qasam pada Jumat 1 Desember 2023 diperlihatkan pembebasan sandra oleh para pejuang Hamas ke Palang Merah Internasional. Pembebasan itu dilakukan di pagi hari hingga malam hari di mana dikawal ketat oleh para pejuang Hamas. Dilansir dari Reuters, Israel telah menuntut Hamas untuk membebaskan setidaknya 10 sandra per hari agar genjatan senjata tetap berjalan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Terima kasih. selamat menikmati